Mengenai tentang Ain, kalimat Ain itu adalah dari kalimat bahasa Arab dan Ain itu diartikan adalah sebagai mata jadi mata kita ini adalah disebut bahasa Arabnya adalah Ainun yang biasa kita pahami jadi ada penyakit Ain dan ini tergurung kepada sihir dikatakan bahwasanya Ain itu ketika ada orang yang melihat kepada kita misalnya dengan takjub, kemudian kita bisa jatuh sakit ketika pada benda, maka dikatakan bendanya juga bisa menjadi rusak dan ini semenjak zaman dulu ketika kita kilas balik ke zaman Rasulullah SAW apakah ada? tetap ada maka kita harus berhati-hati dari mata-mata yang kemudian mengandung hasad kadang-kadang yang melihat juga tidak mengetahui bahwasanya ketika dia melihat sesuatu dan takjub membuat sakit seseorang dia kadang tidak tahu jadi bukan berarti kemudian oh dia menuntut ilmu ini yang dipahami sebagian orang oh dia punya ilmu tertentu ketika melihat maka sakit maka dikatakan tidak kadang-kadang ada yang tidak mengetahuinya jadi bagaimana kita terhindar dari mata-mata yang hasad yang kemudian ketika takjub maka Islam itu mengajarkan untuk penangkalnya yang pertama dikatakan adalah kita terus mengucapkan bagi orang-orang yang takjub melihat sesuatu ketika kita melihat oh Masya Allah anak ini baik maka kita sebutkan adalah kalimat Masya Allah itu adalah untuk menghindarkan mungkin mata kita yang ketika takjub kemudian tidak membuat dia sakit dan pada zaman Rasulullah SAW dikatakan adalah seorang sahabat yang putih waktu itu mandi sedang mandi maka kemudian ketika mandi kamar mandinya kan bukan seperti kamar mandi kita yang tertutup jadi sehingga ketika mandi dia buka baju kelihatan dari belakangnya sehingga kemudian ada salah seorang sahabat yang lain ketika melintas kemudian dia mengatakan Masya Allah dia takjub dengan orang yang dilihatnya sahabat Rasulullah ini juga bagaimana putihnya dia mengatakan putihnya ini seperti wanita pingitan sehingga kemudian pada selesai mandi kemudian dia jatuh sakit padahal dikatakan dia sudah ada janji untuk pergi bersama dengan Rasulullah SAW tapi kemudian jatuh sakit panas, demam kemudian berkelanjutan setiap hari jadi bedanya adalah setiap tambah hari maka semakin tambah maka kemudian ketika datang waktunya ingin pergi kemudian kata Rasulullah bagaimana dengan Fulan katanya dia sakit maka kemudian anaknya mengatakan ya Rasulullah dia semakin sakit sekarang katanya adakah orang yang melihatnya sesuatu yang takjub kepadanya katanya ada waktu dia mandi maka kemudian coba datangi kepada orang itu yang takjub dan sampaikan apakah dia mau akan menyakiti saudaranya yang melihat tidak mengetahui jadi kemudian setelah itu kemudian kata Rasulullah suruh dia untuk mandi atau wuduk dalam riwayat lain dikatakan tampung airnya kemudian mandikan kepada ayahmu maka setelah itu kemudian ditampung air mandinya atau dalam riwayat air wuduknya dikatakan jadi prosesnya bisa wuduk bisa mandi jadi air mandi orang yang takjub itu kemudian ditampung bukan kita disini karena dari Rasulullah s.a.w kemudian setelah ditampung kemudian dimandikan kepada orang yang sakit tersebut kemudian setelah itu berangsur sembuh nah menunjukkan apakah dengan dimandikan ya dan itu berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w ketika kita mendapatkan orang-orang yang sakit ada kemungkinan karenain kalau kita mengetahui orang yang takjub maka kemudian kita mandikan dengan air mandi orang yang takjub tersebut atau wuduknya atau kalau gak tau bagaimana kadang-kadang kan sakit kita gak tau siapa yang takjub dengan dirinya dan sebagainya maka dikatakan maka solusinya adalah dengan diruqyah dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasannya Rasulullah memerintahkan untuk meruqyah orang-orang yang terkena ain baik insyaallah terima kasih atas jawabannya